Bisa dimakan atau tidak bisa? Laura dan Sean tidak tahu apa yang sedang menanti mereka di kontes baru kita. Kenapa kau katakannya? Itu kan idemu. Kenapa tidak bicarakan denganku? Oh, kita sudah mengudara. Halo. Ini tantangan bisa dimakan versus tidak bisa dimakan. Tekan tombolnya. Oh, benar. Kubus ini akan menentukan yang akan kita makan. Satu dari kita dapat makanan enak dan yang lain dapat yang menjijikan. Berhenti. Lalu ambil kartunya. Aku dapat yang bisa dimakan. Yummy. Aku yang tidak bisa dimakan. Oh, tidak. Aku tidak mau. Sean sangat beruntung, tapi Laura tidak. Hidup sangat tidak bisa ditebak. Dan ini lagi. Menurut aturan, semua harus makan apa yang mereka dapat. Kini kalian tahu aturan acara kami. Sampai nanti. Aku benar-benar gugup. Aku belum pernah ikut acara seperti ini. Laura, apa kau makan bawang? Oh, itu bau sekali. Apa? Tidak usah diendus. Ayo mulai saja. Apa yang akan didapat di babak pertama? Ambil apel dan bawang bombay yang sangat mirip. Tusukkan pada batang. Buat karamel berdasarkan resepnya. Tambahkan pewarna makanan. Celupkan apel dan bawang ke dalam karamel. Lalu hiasi dengan meses. Aku siap. Berhenti. Semoga aku beruntung. Oh, wow. Aromanya enak. Wow. Iyuh, menjijikan. Ini bawang bombay. Sean, bawang bombay itu kan sangat sehat. Kenapa aku harus makan ini? Hai, ini permen. Ini kesukaanku. Aku mau yang ini. Dan aku suka ini. Setuju. Celupkan ikan kecil kelelehan coklat. Biarkan mengeras. Lalu masukkan ke kotak permen kosong. Biarkan permen yang asli di kotak lain. Permen apa ini? Hmm, yummy. Aku sudah siap mencobanya. Sean, untuk apa kau memakai masker? Iyuh, permen ini bau amis. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Kopi? Iya. Ayo kita mulai. Tuang kopi ke dalam satu gelas. Dan tuang kecap ke gelas yang lain. Berapa lama lagi? Tekan tombolnya. Benar. Iyuh, menjijikkan. Tapi ini memberikan semangat. Apa kau bilang sesuatu? Sean dan Laura menjalani gaya hidup sehat. Mereka berolahraga setiap hari. Sean, minggir! Tadi itu olahraga yang menyenangkan. Di mana pembangkit energiku? Masukkan satu toples acar dalam blender. Tambahkan acar jamur. Campurkan. Untuk membuat smoothie yang bisa dimakan, ambil apel dan tiga kiwi. Potong-potong. Tambahkan mint. Sari dari setengah lemon. Dan juga air. Campur semua bahannya. Uang smoothie ke dalam gelas. Siapa yang akan dapat makanan enak di perut? Smoothie sangat cocok setelah olahraga. Oh, rasanya enak sekali. Iuh, ini menjijikan. Aku tidak bisa. Aku habiskan ini. Iuh, tadi itu buruk sekali. Aku akan mengingat smoothie ini untuk waktu yang lama. Apa milikmu enak? Ambil posisiku. Aku pindah ke posisimu. Jika kau memaksa. Sekarang aku akan beruntung. Ayo mulai. Kita lihat saja nanti. Masukkan pisang ke blender, kacang kenari, kurma, madu, dan juga susu. Campurkan. Buatlah minuman lain dari burger dan air. Aduk hingga kekentalannya sesuai. Tuang minuman ke dalam gelas. Jadi, siapa yang beruntung di babak ini? Bisa hentikan? Aku saja. Ini dia. Selamat minum. Oh, tidak. Cita rasa yang enak. Aku merasa buang. Dah, Laura. Aku suka ini. Hari ini aku harus berolahraga di sini. Kita lanjutkan. Terserah. Oke. Kupas telur puyuh rebus. Tambahkan bumbu. Lalu cuka apel. Kecap. Acar jahe. Dan pewarna makanan. Diamkan selama satu hari. Mana yang zaitun? Dan mana yang telur? Aku yang tekan? Iya. Aku dapat zaitun. Aku suka. Dan aku dapat sesuatu yang aneh. Tapi enak juga. Di mana, Laura? Dia pergi sudah sangat lama. Aku akan mulai tanpa dia. Wow. Hai. Bagaimana bisa begitu? Apa? Lupakan saja. Ambil tiga setengah ons krim dan jus jeruk dalam jumlah yang sama. Seperempat ons gelatin yang dilarutkan. Dan dua sendok makan gula. Panaskan krimnya. Tambahkan gula. Dan gelatin. Tambah gula dan gelatin pada jus jeruk. Buatlah dua lapisan. Tuang lapisan kuning di atas yang putih setelah mengeras. Untuk panakota lainnya, kita campur mayonaise dan air. Tuangkan gelatin. Buat lapisan pertama. Biarkan mengeras. Campur air dengan monster, saus cabai, dan gelatin. Buat lapisan kedua. Siapa mau makanan penutup? Ayo kita coba. Kelihatannya enak. Saat ini aku tidak percaya apapun. Ini luar biasa. Bahkan sebenarnya ini enak. Rasanya aneh. Tapi aku suka. Ini babak yang luar biasa. Aha. Aku muak dengan makanan tidak enak. Sekarang kau yang tekan. Ya, terserah kau saja. Ambil semua sisa makanan. Lalu campurkan. Tambah bubuk kakao agar warnanya bagus. Masukkan ke wadah untuk freezer. Tidak ada yang menduga makanan penutup ini. Siapa yang dapat es krim sebenarnya? Siapa yang akan menghentikan? Kau. Jadi apa yang ku dapat? Iuuh. Ini menjijikan. Kenapa harus aku? Ini es krim. Yummy. Oh, Laura yang malang. Sayang. Ini untukmu. Oh, Sean. Terima kasih. Kau pahlawan superku. Kami sudah merasa cukup. Dah semuanya. Pastikan beri suka dan berlangganan. Suka tantangan kami? Beri komentar dan katakan siapa yang kalian dukung. Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan video konyol terbaru dari Trum Trum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.